Kalau boleh tahu ini harganya berapa mas? Kalau di jebal itu ya 3 juta sampai 4 juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Kapor Muter-Muter Kali ini saya lagi berkunjung ke rumah mas Guntur Jadi untuk rumah mas Guntur ini Lokasinya berada di desa Rimbulor Raja Sari, Kecamatan Karangawin, Kabupaten Demak Dan untuk mas Guntur ini adalah kolektor jam dinding kuno guys Jadi berbagai macam jam dinding Yang pembuatannya dari mulai tahun 1000 Pokoknya kuno Jadi aku kurang ngerti tahun pengeluaran ini tahun piro Oke jadi seperti apa berbagai jenis jam dinding yang ada di rumahnya mas Guntur Pokoknya ikuti terus Sekarang kita akan masuk ke rumahnya mas Guntur Ini dari rumahnya ini juga sudah kelihatan Apa namanya Kuno ini guys Ini di depannya itu Apa Ukiran Ukiran yang Ini yang berbeda Ini yang berbeda Pokoknya ini bentuknya kuno Oke langsung masuk nih ya Assalamualaikum 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 Nah ini sudah bertemu dengan mas Guntur ini ya Jadi ini untuk mas Guntur ini kolektor jam dinding Oke sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan mas Guntur Apa yang mau ini jamnya guys Oke Sudah lama ini mas Suka dengan jam dinding kuno ini sudah lama mas ya Baru Baru Dua tahun tiga tahun ini Baru dua tahun tiga tahun Jadi awal-awalnya itu Diawali dari Suka Terus Terutama itu emang Kesenangan hati itu tidak bisa Dibeli dengan apapun Pasti Yang namanya Suka Nyenang ke hati Mahal harganya Hobi Jadi hobi itu mahal harganya Hobi-hobi itu lama-kelamaan setelah terkumpul banyak Ada niatan untuk jual beli Jual beli ya Dan seterusnya mulai belajar 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 Tahu tentang selok beli jam Rambah ke service Jadi juga melayani service ya Ini khusus service jam dinding kuno apa Jam dinding yang baru itu juga bisa service apa khusus jam dinding kuno ini mas Yang kuno aja Yang kuno aja ya Yang pakai Roda pemila Oke jadi Seperti apa jam dinding jam dindingnya ini ya Ini saya akan Apa Lihat-lihat Nanti ditemani mas kuntur Dan saya akan tanya-tanya Ini jenis apa Ini jenis apa Boleh mas ya Lihat-lihat ya Kita lihat Yang putih itu Itu kelanan tahun berapa itu mas Kalau ini keluaran Jepang Keluaran Jepang ini ya Ini lebih sering dikenal dengan Seperti jam-jam dapur Oh jam-jam dapur Iya Jam dapur Jam dapur Jam stasiun biasanya bunyi Kalau ini enggak bunyi aja Ini enggak bunyi Cuman ada Ya kamar lah Pakai baterai tanggung Oh ini pakai baterai ya Kalau ini sudah pakai baterai ini Kira-kira pengeluaran tahun berapa ini mas Kemungkinan tahun 80an Kalau yang ini mas Kalau yang sini sebelahnya itu ya Jadi jam-jam seperti ini Kalau yang ini melodi Oh melodi Dia menggunakan pemukul Dipukulkan ke lidi-lidi becah ini Nanti akan mengeluarkan bunyi Oh bunyinya itu setiap Seumpama jam tujuh Berarti bunyinya tujuh kali gitu mas ya Apa gimana Iya jadi ini kan ada tiga lubang Fungsinya sendiri-sendiri Jadi biasanya ini Kalau yang ini Lubang sebelah kanan itu untuk Melodi Untuk bandul Yang kiri untuk gol Ini merknya Jumann Tahun 50an Ini keluaran dari negara mana ini mas Jerman Oh dari Jerman ini ya Kita coba bunyinya Coba bunyikan ini guys Ini bunyinya seperti ini guys Ini bunyinya Bunyinya Angkrung Angkrung bahasa dari sana Sepertinya menggema Menggema Ini bunyinya menggema Pakai lidi 6 Kalau yang ini Ini lidi 8 Lidi 6 Lidi 8 Lidi itu Senarnya itu Oh yang belakang ini ya Oh yang belakang ini ya Jumlah lidi Besinya Oh ini juga Ini ya jumlah ini Berarti ya Merknya sama Merknya sama Pengelolaan juga Sama ini tahunya ya Sama Sama Terus yang sebelahnya ini mas Ini merknya Mote Mote Jerman juga Jerman juga ini ya Ini juga sama Apa ada bedanya ini mas Ini senar 6 Ini senar 6 Sama-sama Jerman Cuman beda Merk Oh beda merah Kurang normal Ini masih kurang normal Ini merknya Gustav Degger Tahun pembuatan 20-an Tahun 20-an 1920-an Sangat kuno Jadi untuk barang yang Tingkat orisinilnya Tinggi itu Barang makin mahal Sampai itu juga langka Mas Jadi Jadi diantara ini mas Ini yang paling mahal Itu yang Mana ini mas Ini ya yang paling mahal ya Suaranya yang paling Paling Suaranya yang paling mahal Kalau boleh tahu Ini harganya berapa mas Kalau di jebal itu ya 3 juta sampai 4 juta Ini ya Jadi ini 3 Rata-rata logon tiga itu Harganya mulai 2,5 Sampai 4 juta Sampai 4 juta Yang paling Tara itu Yang paling tua Ini yang paling tua Ini yang paling tua Mas ya Itu Merknya Di RGM Pengeluaran Dari mana ini mas Jerman Sama Jerman Sampai Sekitaran tahun 1890-an Terus yang satunya ini Itu merk Juhan W64 Yang paling selatan itu Kenso Berbagai macam jenis Sebenarnya masih banyak guys Berhubung Ini mas Guntur Selalu Jadi selalu Jadi selalu Aslinya itu masih banyak Jadi ya terima kasih Mas Guntur Sudah diperbolehkan Untuk melihat-lihat Koleksi jam dinding Kunonya Jadi ini juga Dijual belikan mas ya Ya Dijual belikan Dijual belikan Jadi seandainya teman-teman Ada yang minat Silahkan Bisa menghubungi Mas Guntur Di nomor WA ini guys Silahkan Nanti Bisa menghubungi langsung Servis Bisa 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 dibawa ke Rumahnya mas Guntur Untuk di servis Siapa tau Bisa jalan Kembali Silahkan Bisa menghubungi Nomor WA-nya mas Guntur Di sini Oke Terima kasih mas Guntur Ya sekali lagi Yang sudah Diperbolehkan saya Untuk melihat-lihat Koleksi jam dinding Kunonya Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Sekian dari saya Kabar motor-motor Dan juga ada mas Guntur Mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton